berikutnya adalah kita mulai masuk ke Google Play Store untuk mendaftarkan diri di Google Play Store pertama Anda harus memiliki, membuat tepatnya developer account Google Developer Account di mana ada requirement finansial pertama yang harus dipentungi yakni Anda harus membayar 25 USD yang merupakan registration fee dan sifatnya one time, artinya cukup bayar sekali untuk selamanya mari kita coba lihat di Google Play Console Anda buka di http playgoogle.com.apps.publish penampakannya akan seperti ini apabila Anda sudah punya account Google Play Console Anda bisa menekan go to play console nah kemudian Anda masukkan kredensial Gmail Anda terserah mau pakai Gmail yang mana nah apabila account Anda belum punya developer account maka Anda akan menjumpai layar seperti ini let's create a developer account ada dua jenis account yang bisa Anda bikin yang pertama adalah personal account untuk diri sendiri misalkan buat ini ya, for example kalau Anda student, penghobi, semi-professional developer dan skala kecil Anda bisa pakai yang personal alternatifnya di bagian bawah Anda bisa bikin account untuk bisnis developer bisnis dan proses ratanya lebih banyak oke untuk personal account Google membutuhkan Anda ini ya KTP ID valid ID untuk memverifikasi identitas Anda tapi yang bisnis account Anda perlu lebih dari sekedar KTP kayak misalkan NPWP ada lagi ini ya apa namanya SIUP dan macam-macam ada berbagai macam data yang dibutuhkan pembuatan developer account ini akan diverifikasi oleh pihak Google jika Anda eligible maka Anda akan memiliki developer account ketika di bagian bawah nanti ada tombol create account and pay disini Anda akan diarahkan untuk melakukan pembayaran pembayaran registration fee sebesar 25 dolar menggunakan macam-macam metode pembayaran misalkan paypal ataupun kartu kredit oke jadi memang mungkin Anda yang enggan ya enggan membuat account ngapain bayar saya gak berminat untuk publish dulu begitu ya nah Anda bisa tonton video ini bagaimana penampakan dashboardnya Google Play Console untuk yang versi yang punya developer account jadi saya akan tunjukkan dalamannya seperti apa tapi tidak masalah jika Anda ingin benar-benar ingin bikin developer account silahkan dilanjutkan untuk langkah ini nah ini adalah dashboard Play Console nya oke ada menu di sebelah kiri dan ada apps yang pernah Anda bikin sebelumnya saya akan tampilkan punya saya disini Anda bisa lihat di sebelah kiri adalah macam-macam menu dan di sebelah bawah ini adalah app yang saya publish yang sedang saya publish sebagian besar tidak jalan atau sebagian besar sudah berjalan dan disana ada create app tombol ini dipakai untuk membuat app pertama kali Anda saya akan klik ya teman-teman bisa Anda lihat dan Anda diminta untuk menuliskan nama app nya ini apa ball launcher default language nya Anda bisa pilih terserah kemudian ini app atau game terserah game ya apakah ini free atau paid misalkan saya menggunakan free ada warning disini you can edit this until you publish your app once you publish you can change a free app to paid jadi hati-hati ya jadi harus decide di awal kalian mau bikin free atau paid di depan oke Anda harus decide itu karena nggak bisa diganti kalau sudah publish kemudian ini tiga hal ini declarations developer program policies Anda centang kemudian US export lawasnya Anda centang ya oke Anda centang semua itu oke mungkin juga muncul play app signing ini juga perlu dicentang oke nah kalau sudah nanti Anda akan ditampilkan sebuah layar yang berisi apa ya istilahnya helper ya kalau saya bilang helper karena kelemahan dari playstore yang jaman-jaman dulu itu adalah menunya sangat banyak banyak yang harus diisi sehingga membingungkan kita untuk membelikasikan app di playstore karena menunya saking banyaknya banyak yang harus diisi maka si Google memutuskan untuk membuat semacam helper yang memberikan Anda guideline atau semacam task gitu ya apa-apa yang harus dilakukan untuk melakukan ini dan itu nah ini sangat membantu sekali sebagai bagi kita seorang developer mari kita lihat jadi saya klik create app disini oke nah setelah create appnya berjalan maka kalau Anda lihat kita sekarang dibawa masuk ke dalam tampilan app kita ya tampilan app kita memiliki menu yang berbeda dengan yang sebelumnya yang Anda bisa lihat menu sebelah kirinya beda dengan yang sebelumnya yang sebelumnya itu adalah tampilan utama awal ya untuk semua app sedangkan yang sekarang ini kita lagi berada di ball launcher app yang barusan kita lakukan nah di dashboard ini ada macam-macam helper yang bisa Anda lakukan dengan mudah misalkan ya pertama kali Google menganjurkan Anda melakukan testing oke lakukan testing dulu nih ya artinya Anda boleh melakukan testing ini caranya ini apa sorry tahapannya pertama pilih testernya dulu kemudian create new release kemudian review and roll out release nah itu yang dikasih tahu ada juga yang begini kalau Anda sudah pede dengan app Anda dan ingin melakukan release pertama-tama Anda harus ini ya memprovide informasi store listing Anda app accessnya adsnya content renting dan sebagainya kalau Anda sudah pede sudah maksudnya sudah lakukan testing dan Anda sudah mengisi store listing ya store listingnya informasi store listingnya maka Anda siap untuk merilis aplikasi Anda nah ini juga ada task-tasknya oke dan sebagainya dan sebagainya nah ini yang bikin developer dimudahkan ya karena adanya helper oke sebelum kita bahas tentang testing saya mau menunjukkan hal pertama yang dilakukan developer yang harus dilakukan adalah memberikan informasi selengkap mungkin terhadap game Anda pada bagian ini Anda ikutin aja yang pertama adalah app access ya jadi bagian ini ya provide information about your app and set up your store listingnya pertama kita lakukan app access pertanyaannya ini maksudnya adalah Google menanyakan nih kalau game Anda ini butuh butuh login-loginan gak ada registrasi dulu gak di depan apakah semua user bisa langsung masuk tanpa login atau tidak nah ini Anda silakan jawab oh fungsionality is available without special access artinya game saya gak perlu login-loginan gak perlu sign in-sign in buka langsung dimainkan tapi kalau game Anda perlu login dulu atau perlu registrasi dulu Anda pilih yang ini lalu Anda provide instruksinya bagaimana melakukan login jadi artinya disini kita provide dummy username password dummy account jadi kita provide caranya login masuk ke dalam game kita nah Anda tahu kenapa ini perlu begitu ya ini hanya diperlukan karena si Google mau ngetes mau nge-review app Anda nah bagaimana caranya dia bisa nge-review kalau dia gak bisa masuk ke dalam game Anda makanya itu kita kasih informasi ini loh caranya masuk ke dalam game saya pakai password ini pakai username ini nah itu ya jadi itu menjawab pertanyaan ini ya oke saya klik all functionally available without special access tekan save nah kalau Anda pencet save kembali ke dashboard maka Anda bisa lihat nah ini ya helpernya mencoret ceret app access jadi step 1 dari 9 komplit nah kemudian kita lanjut ke ads ya di bagian ads pertanyaannya cukup simple cukup jelas maksud saya apakah game Anda ada adnya enggak kalau game Anda itu punya in-app ads maka Anda harus jawab yes my app contains ads oke dampaknya apa dampaknya adalah nanti di listing playstore di halaman toko playstore nya pada game Anda itu akan muncul label contains ads oke saya tekan save yep kembali ke dashboard depan mari kita lihat nah ini sudah kecoret sekarang kita lanjut ke content rating nah tentang content rating saya jelaskan dulu jadi content rating ini memberikan informasi kepada user ya app Anda ini atau game Anda ini ratingnya apa karena rating itu banyak banget setiap negara punya standar rating dan jenis rating yang berbeda-beda maka Google menggunakan yang namanya IARC International Age Rating Coalition yang artinya standar ini sorry platform ini menyediakan klasifikasi membuat semacam konversi ya jadi satu standar ke standar yang lain jadi kalau misalkan usernya ada di Amerika maka yang ditampilkan adalah informasi apa namanya content rating yang menggunakan ini kalau kita di Asia pakai ini kalau kita di Eropa pakai ini jadi bahannya dengan satu pintu dia menyediakan tampilan content rating untuk semua pihak semua pihak yang memiliki beda-beda ininya standar ratingnya jadi IARC menyediakan konversi game Anda dikonversi ke standar rating yang mana tergantung siapa yang akses caranya cukup unik nanti Anda akan harus menjawab berbagai pertanyaan series of questionnaires jadi ada macam-macam pertanyaan yang harus Anda jawab dari jawaban tersebut akan menentukan game Anda ini ratingnya apa ini saya kasih contoh questionnaires saya start kemudian saya set email address kategorinya game tentu saja next nah kalau kategorinya bukan game pertanyaannya akan beda lagi jadi questionernya ini dynamic menentukan apa yang Anda pilih di depan apakah game Anda ada kekerasan atau berbau darah gitu ya jawablah yes atau no begitu kan does the game content picture or sounds like to be scary or horrifying gitu ya ada adegan horornya begitu kan apakah ada adegan depiction of sexuality sexual violence dan sebagainya nudity termasuk disana ya Anda juga jawab itu kemudian apakah gamenya tentang gambling kan ada game poker blackjack dan sebagainya kalau itu jawablah yes dan akan muncul mungkin additional questions untuk itu jadi saya jawab no does the game contain any potential offensive language misalkan karakter di gamenya bisa ngomong ngomong kata-kata offensive begitu ya kontrol substance adakah drugs alkohol yang muncul di dalam game anda ini saya no dan seterusnya growth humor saya no dan seterusnya does the game natively allow you to exchange content with other users through voice communication maksudnya adalah apakah player yang ada di game anda itu bisa bersosialisasi dengan player lain melalui text melalui voice atau apapun itu ya kalau itu anda silahkan jawab apakah app anda share physical location kayak gamenya pokemon go tentu saja ini yes kalau pokemon go karena dia share lokasi dirinya pemainnya ke sistem purchase digital goods nah ini artinya apakah game anda itu ada in-app purchase nya mungkin saya jawab yes apakah barang yang dibeli itu bisa jadi random aja jadi misalkan kita kadang-kadang bisa beli box pakai uang sungguhan gitu ya nanti outcome nya random aja nah ini hati-hati ada beberapa aturan ada beberapa aturan bagi yang pakai random prices aturannya adalah anda harus menyediakan informasi persentase random per item yang muncul ya jadi mungkin saja no disini can player trade or sell no does the game contain any swastika nasi no does the game contain any content republic of korea no contain detail description of technique criminal offenses no does the game advocate committing acts of terrorism no jadi ini benar-benar detail pertanyaannya teman-teman ya itu jika selesai tekan save next dan ini adalah hasil rating anda di Australia anda di untuk user audience Australia Australia anda masuk rating general di Brazil all age North America everyone South Korea all age Europe PQ3 German US K all age rest of world termasuk kita itu 3 plus seperti ini jadi itu ya nah ini hasilnya jadi ini label-label yang akan muncul di playstore masing-masing audience anda oke selanjutnya anda bisa menentukan target audience and contents oke saya back ke dashboard depan disini target audience anda bisa klik dan ini hati-hati kalau target audience anda kurang dari 13 tahun maka anda harus memasang namanya privacy policy ya di di app sorry di playstore anda ya jadi anda harus provide itu oke next apakah game anda ini appeal for children appeal itu menarik untuk anak-anak jadi bisa jadi kalau misalkan game anda menarik untuk anak-anak bisa jadi game anda akan ditampilkan apabila ada user yang browsing app anak-anak begitu ya nah hati-hati kalau memang aplikasi anda bisa dimainkan oleh anak kecil anda jawab yes tapi lagi-lagi anda mesti profit apa ya beberapa hal nah ini saya jawab no dulu oke save nah selesai oke ada beberapa tadi ya ada beberapa action yang kita lakukan yang anda perlu menambahkan dokumen ya privacy policy dan family blablabla saya lupa apa itu anda perlu profit itu yang berikutnya adalah news app apakah ya ya sorry saya balik lagi ke privacy policy sebelum policy sebelum ke news app jadi privacy policy ini adalah dokumen yang anda harus provide ya yang menunjukkan bahwa bagaimana aplikasi anda menghandle datanya user mau diapain disimpan dimana dan diperuntukkan itu apa karena zaman sekarang orang-orang sangat sensitif dengan data pribadi mereka jadi anda harus bikin privacy policy paling gampang ditaruh di sebuah web page web domain utama anda lalu letakkan di halaman ini ini saya tunjukkan dimana tempatnya oke jadi saya lanjutkan apakah ini news app tentu tidak no save lanjut lagi covid-19 ini baru ya ini dulu gak ada ini my app is not publicly available covid-19 contact tracing or status jadi ini bukan app yang ada relasinya dengan covid-19 save dashboard kurang satu nih teman-teman data safety nah ini yang tadi saya katakan next ya does your app collect or share any or required user data type tentu saja tidak begitu ya jadi saya jamin gitu ya saya tidak akan meng-collect dan men-share gitu kan nah store listing preview based on what you've told the following information will be shown to user Google Pay app doesn't collect share data cuma perlu Anda kasih privacy policy-nya gimana oke oh tunggu ini gak bisa di-save dulu ya oke jadi kita klik good to privacy policy leave and discard nah ini Anda provide alamat sesuatu begitu ya alamat web Anda untuk tempatnya privacy policy saya ini saya rawur dulu tapi nanti Android benar-benar ada karena akan di-check oleh Google oke sementara memang gak di-check begitu ya nah balik lagi ke dashboard kita lihat data safety-nya diulang lagi kita next no next kita sudah punya privacy policy save ya that's it ya jadi itu conclude semua yang kita sudah butuhkan untuk setup aplikasi kita berikutnya saya akan jelaskan yang bagian ini store listing-nya kalau Anda bingung seperti apa privacy policy itu isinya ada template-nya di web ini jadi misalkan ubaya dev your website misalkan ball sorry ball launcher kemudian your website ball launcher.com next country-nya misalkan indonesia indonesia state-nya jawa timur misalkan generate my privacy policy nah ini dia ini bisa Anda copy gitu kan cookies blablabla service ini contoh privacy policy jadi ini Anda bisa copy Anda copy ini ini sih maksud saya di copy ke web Anda seperti itu ya di copy ke web Anda dan Anda provide ke sini oke oke